Intro Terima kasih Setelah pembawa acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera kepada kita semua Pimpinan universitas Ada rektor, wakil rektor Para adekan Direktur pasca Bapak ibu Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Orang tua para wisudawan Yang berhadir dan seluruh keluarga Tapi yang paling khusus itu adalah Para wisudawan hari ini Dalam setiap wisudawan Kita berpikir Apa yang harus dilakukan setelah Tambah bagi yang belum bekerja Bagi yang sudah bekerja Apakah Hal-hal yang sudah saya peroleh di Unimed Akan memberi sumbangan yang Signifikan terhadap perkembangan karir saya Pekerjaan saya Karena itu pada pagi hari ini Saya ingin Mengutip karya-karya dari Yudi Latif Pemikir kebangsaan di Indonesia Saya kira mahasiswa banyak yang mengidolakan Yudi Latif ini Pernah wakil rektor satu dulu Di salah satu perguruan tinggi Dan beliau Sahabat yang sangat kental bagi saya Sebab semua karya beliau Dikirimi pada saya Habis-habis subuh Beliau langsung kirim Begitu ditulis dikirim Dalam satu karya Yang sering diberi judul Cuma dua kategori Yaitu Belajar Merunduk Dan Makrifat pagi Jadi saya ngambil dari Belajar Merunduk itu Kata Yudi Latif begini Dia kutip dari Buku Empires of Ideas Karya William Kirby Ditulis tahun 2022 ini Jadi baru diterbitkan Beliau William Kirby maksudnya Yang dikutip oleh Yudi Latif Melakukan studi komparatif Yang menyimpulkan begini Dunia universitas Universitas Sangat terkait erat Dengan Dunia politik Dan kekuasaan Jadi jangan dikira Dunia universitas itu Hanya terkait dengan Ilmu pengetahuan Teknologi Bukan Tapi juga dengan Dunia kekuasaan Lihat buktinya Universitas Berlin itu Sebagai Universitas pelopor Riset modern Didirikan sebagai Senjata budaya Untuk memperkuat Negara Rusia Setelah kalah perang Dari Perancis 1806 Dengan memperbarui Kuasa pengetahuan Dalam sambutan Pasca kekalahan Raja Fred William III Mengatakan begini Negara Harus Menggantikan Apa yang kalah Dalam kekuatan fisik Dengan kekuatan Intelektual Jadi yang bisa Menaklukkan Seluruh bumi ini Bukan senjata Tapi adalah Kapasitas Intelektual Oke Berdiri juga 1810 Universitas Berlin Sejarah eksistensi Universitas Di dunia Termasuk di Amerika Itu Menunjukkan Betapa Universitas itu Betul-betul Mensupply Berbagai Kepentingan Publik Universitas Harvard Universitas Yang pertama kali Berdiri di Amerika itu Betul-betul Melayani Kebutuhan publik Apalagi Universitas Kalifornia Di Berkeley itu Yang sejak awal Pendiriannya hingga Kini Merupakan Universitas publik Kebanggaan Yang melayani Negara bagian Kalifornia Unimet harus bisa Melayani Minimal Sumatera Utara Meski saat ini Makin banyak Menerima dana swasta Padahal itu adalah Perguruan tinggi negeri Namun tetap Mempertahankan Aspirasinya Untuk melayani Kepentingan publik Di Cina Ada Universitas Singhua namanya So didirikan Dengan Misi Kebijakan Luar Negeri Untuk Mempererat Hubungan Amerika Serikat Dan Cina Dengan mengirimkan Alumni Singhua Ke Amerika Serikat Saat ini Di Singhua itu Merupakan penerima Talenta-talenta Terbaik Amerika Dan Internasional Yang dapat Mempercepat Naiknya Cina Sebagai institusi Pendidikan tinggi Kelas dunia Jadi yang Kelas dunia itu Di Indonesia Ya ranking 400an kali ada Reki 500an ada Tapi di Cina Di 20 besarnya Udah ada Kalau 10 besar itu Dunia itu 7 itu ada di Amerika Mungkin 3 di luar Amerika Di Eropa Di Inggris Dan lain sebagainya So Landis Mengutip Begini Ada pernyataan Seorang banker Terkenal Di Teluk Persia itu Pada titik Zenit Bonanza Minyak itu Dia mengatakan Begini Kaya adalah pendidikan Keahlian Dan teknologi Kaya adalah Mengetahui Kami memang Memiliki uang Tetapi kami Tidak kaya Karena Tidak intelektual Dia hanya Memiliki minyak Yang banyak itu Negara kaya Tak bisa memiliki Banyak universitas yang Miskin Jadi kalau universitas yang miskin Tidak mungkin Negara itu kaya Miskin Berarti Kualitas lulusannya rendah Pembelajarannya rendah Fasilitasnya rendah Pasti itu Namanya miskin Sudah Mudah sekali Kita pemahami Seperti apa itu Negara miskin So kapasitas Suatu bangsa Bisa saja Diukur dengan PDB Atau Kekuatan militer Akan tetapi Tidak bisa mengabaikan Fakta pentingnya Pendidikan Khususnya Perguruan tinggi Bagi Kegemilangan negara Kekuatan ekonomi Dan politik global Terhebat dalam Tiga abad terakhir Juga memperlihatkan dirinya Sebagai pemimpin Dalam pengetahuan Dan Kesarjanaan Yaitu Ditentukan oleh Perguruan tinggi Perancis Mendominasi Eropa Ada produk terbaik Yang tidak dari Perancis Semua fashion terbaik Perancis Bahkan otomotif Bisa Diasatkan oleh Perancis Perancis Mendominasi Eropa Secara lebih bertahan Dengan kekuatan Ide Kekuatan ide Gagasan Bukan kekuatan militer Kekaisaran King Pada puncaknya Menentukan apa arti Menjadi Terpelajar Dan berhadap Yang sangat Dihargai oleh Amerika Eropa Padahal itu Kekaisaran King Ada di Asia Timur Yang juga Dikagumi oleh Eropa dan Perancis Pada abad 19 Britania Perancis Dan Jerman Melejit Menjadi Kekuatan dunia Bersamaan dengan Keunggulannya Dalam dunia pendidikan Dan ilmu pengetahuan Jadi Negara yang tidak Perdua pengetahuan Pasti tertinggal Alhasil Kemampuan negara Mempromosikan pendidikan Dan pengetahuan Sangat vital Bagi Kegemilangan negara Tak ada Perbantahan Antara Rezim Demokratis Dan non-demokratis Liberal Atau komunis Atas pentingnya Pengetahuan Tidak ada Perbantahan itu Bahkan Seorang mau Dalam Revolusi kebudayaan Meyakini Sebanyak Apapun mimpi kita Alam akan Memberikannya Jika ada Pengetahuan Apapun yang Menjadi mimpi kita Alam ini Disiapkan oleh Allah Disiapkan oleh Tuhan Saudaraku Para orang tua Anak-anakku Sekalian Para wisudawan Tergantung sekarang Kita bagaimana Mengolah negeri ini Tergantung Para wisudawan Di semua Perguruan tinggi Untuk memperbaiki Mengapa Perguruan tinggi Penentu kebangkitan Dan kejatuhan Satu negara Jawabnya sederhana Sederhana sekali Jawabnya itu Karena apa Karena Perguruan tinggi Itulah yang Betul-betul Bisa Memberikan Dua Produk Perguruan tinggi Itu produknya Hanya dua Satu Manusia baru Tulusan Yang inovatif Dan satu lagi Inovasi Semua inovasi itu Dilahirkan di Perguruan tinggi Seorang Bill Gates Yang sangat Jenius itu Tidak percaya diri Kalau tak bekerja sama Dengan Harvard University Massachusetts Office Technology Dia gak percaya diri Dengan California Gak percaya diri Karena dia Yakin Bahwa inovasi itu Ada di Perguruan tinggi Itulah produk Termahal dari Perguruan tinggi Bahkan Empat musuh Abadi kita Di permukaan Bumi ini Selama Perhadapan Manusia di Bumi ini nanti Pertama adalah Kemiskinan 26 juta Miskin di Indonesia BPS itu yang Menyampaikan Maret per 2022 Jadi sampai Hari ini 26 juta Koma 16 Banyak itu Pendudus Matarotara Cuma 14 juta Bayangkan Negara Sekaya ini Bisa Miskin 26 juta Ini sebuah paradoks Yang luar biasa Cualah kita renungkan Baik-baik Itu 9,54% Hampir 10% Apa musuh kita Yang kedua Seabadi Adalah Kebodohan Kalau tidak mau Menggunakan kata Kebodohan Tidak literate Kita itu Tidak literate Tidak literate Tentang manusia Pada tahun 2013 yang lalu Saya diutus Mewakili Indonesia Ke New York Untuk Membawa Seluruh Diaspora Yang ada di sana Doktor-doktor Termuda itu Bersama Dino Patijalal Saya di sana Tapi apa yang terjadi Tak satu pun bisa saya bawa Itu menandakan Bahwa mereka di sini Tidak diapresiasi Menurut pendapat mereka Ketika saya bilang Kita pulang ke Indonesia Bagaimana Wah kita kurang dihargai Di sana Artinya kita Tidak literate Secara manusia Jadi literasi yang termahal Literasi manusia Literasi budaya Dan memang yang ketiga Literasi teknologi Dan itulah yang Sekarang sedang kita Rintis Yang ketiga Bahwa Ketertinggalan perhadapan Perhadapan kita Renungkan baik-baik Perhadapan yang tertinggi itu Adalah Respect Terhadap orang lain Respect each other Itu perhadapan tertinggi Perhadapan tertinggi itu Saya tidak mau berbuat Salah sama siapapun Saya harus menghargai dia Jalan pikirannya Apapun sukunya Apapun agamanya Itulah perhadapan tertinggi Di permukaan bumi ini Karena setinggi-tinggi Derajat manusia itu Hanya dilihat dari Kebermanfaatannya Pada orang lain Pada bumi ini Pada kesejahteraan Itulah setinggi-tinggi Derajat manusia Jadi perhadapan tertinggi Diukur dari Kemanfaatan kita Kepada orang lain Itulah perguruan tinggi Mestinya Jadi keterbalak Terbelakangan perhadapan Itu adalah Yang terakhir adalah Soal ketidakadilan Pertahun 2022 Dalam laporan GI Atau GII Global Innovation Index Indonesia Berhadapada ranking 75 Naik memang Dari 87 menjadi 75 Kita tahun yang lalu 2021 di 87 Naik menjadi ranking 75 Di 2022 Itu patut kita syukuri Tetapi Yang menyedihkan kita Kita jauh di bawah Filipina Karena Filipina itu Ranking 59 Per 2022 ini Vietnam 48 Thailand 43 Malaysia 36 Singapura Tidak usah kita bahas Karena mereka 10 besar dunia Apa yang digunakan Oleh Global Innovation Index Untuk meranking Satu negara Yang pertama adalah Knowledge and Technology Output Itu Ini rakyatnya Berilmu atau tidak Jadi yang dilihat itu Knowledge Apa saja teknologi Output teknologi Indonesia Mobil yang kita pakai Handphone yang di tangan itu sekarang Jangan-jangan yang dipakai sekarang ini pun juga bukan teknologi kita Knowledge and technology Kita Berarti kalau ranking kita tertinggal Ya tertinggal kita dengan pengetahuan Orang yang tertinggal pengetahuan Perhadapannya rendah Clear itu Statement itu clear Oke Yang kedua Apa yang dilihat Creative output Bangsa yang berada itu Kreatif Di atas kreatif itu Inovatif Inovasi sudah bentuk Benda Tapi kreatifitas Ada di pikiran Anak-anakku sekalian Ada di pikiran Pak Lawi Sudawan ini Itu kreatifitas itu Ada di pikiran baru Tapi begitu Berjadi benda Dia inovasi Kita yang rendahnya Di mana Di kreatifnya kita rendah Makanya Inovasinya rendah Oke Yang ketiga adalah Human Capital Research Kita ini Tidak banyak Meneliti Tidak banyak Keputusan dan Kebijakan kita Based on Research Results Gak banyak Jadi kita lebih banyak Penerawangan Kadang-kadang Kadang-kadang Dan dilihat Kualitas apa lagi Institusi By institutional Apakah ini Organisasi Yang sehat Itu Apakah negara ini Sehat atau tidak Oke Yang kemudian Infrastruktur sudah pasti Dan yang terakhir adalah Business Sophistication The business Sophistication Knowledge Of workers Atau workers Knowledge Jadi pengetahuan Para yang bekerja ini Oke Sebagai wisudawan Sekarang bertanya begini Lalu apa yang harus Kami lakukan Untuk membantu Republik ini Karena kehadiran Perguruan tinggi adalah Manusia baru Yang bisa Menyelamatkan Negara Kita selamatkan Kapal ini Menjadi kapal yang Selamat Kita selamatkan Negara menjadi Negara yang hebat Satu adalah Bagaimana kalian bisa Mengupdate diri sendiri Itu langkah pertama Jadi tidak berhenti Belajar Doktor itu Untuk menjadi Ahli Memerlukan waktu Lima tahun Setelah dokter Itu pun Bila dia Konsisten Dengan satu Menekuni satu hal Dan melakukan Riset Menulis buku Membuat jurnal Dalam satu hal Selama lima tahun Baru berhak Diklaim sebagai Expert Ahli Coba bayangkan Apalagi kita ini Yang baru lulusan S1 Misalnya Jadi mengupdate diri sendiri Itu yang perlu Kata Paulo Freire Begini Education Doesn't make Educable Educable Pendidikan Tidak membuat kita Menjadi kaum terdidik Bukan Coba bayangkan itu Jadi Makanya dibilang Dalam agama itu Maka celaka Kalah orang-orang Yang Coba Melalaikan Solatnya Udahlah solat Celaka lagi Coba Siapa itu Apa lagi Yang tidak solat Nah sama dengan ini Kira-kira ini Education Doesn't make Educable It is awareness Of being Unfinished That make us Educable Jadi pendidikan S1 S2 S3 Baru mengantarkan kita Untuk awareness Untuk memiliki Kesadaran Bahwa kita sadar Bahwa kita Unfinished Kita belum selesai Sampai kita belajar Dan belajar Barulah kita Menjadi Educable Sejalan dengan Polo Freire Itu kata Ki Hajar Dewantoro Begini Pendidikan itu Memiliki tiga fungsi Memelihara diri Hamamayo Mempercantik diri Hamamayo Bahasa Jawa Jadi mempercantik diri Memelihara diri Jadi kalau tidak terdiri Tidak bisa memelihara diri Karena yang bisa memelihara saya Diri saya adalah Pikiran hati dan tindakan saya Tidak ada yang bisa yang lain Kalau pikiran hati dan tindakan saya Tidak beres Maka saya tidak mampu Memelihara diri saya Karena itulah Ki Hajar Dewantoro mengatakan Bahwa pendidikan itu Memelihara diri Memelihara bangsa Indonesia Dan memelihara Keberlangsungan Dunia ini Hanya pendidikan yang bisa Memelihara dunia ini Itu dia Karena itulah Maka seorang Nelson Mandela Memang bilang Education Doesn't change the world But change the people And people change the world Jadi Saya tak pandi Takkan mampu Memelihara diri saya Tanpa terdidik Tanpa ilmu pengetahuan Tanpa memelihara Pikiran hati dan tindakan saya Bila semua individu Beres di negeri ini Negara ini pasti beres Titik Sangat simple Coba kita beres semuanya Mahasiswa ya beres Orang tua ya beres Profesor-profesor ini beres Rektor beres Gubernur beres Semuanya beres Bagaimana negeri ini Enggak beres Kalau semua kita jujur Masa enggak jujur negara ini Kira-kira begitu Otosarmer itu Itulah yang saya sampaikan Teori kita pada pagi hari ini Adalah soal teori U Dari seorang otosarmer Yang memberikan tuntunan Bagi individu Dan kelompok dan negara Untuk apa Otosarmer Jauh-jauh dari MIT sana Dosen terkemuka di MIT Melatih seluruh menteri Gubernur Bupati Rektor di Indonesia Sendirian dia melatihnya Dalam acara Making Indonesia 4.0 Bayangkan Seorang otosarmer Bisa melatih kita Berhari-hari Tapi kita tidak pernah bosan Nah itulah yang saya kutip Pagi hari ini juga Teori U-nya Apa teorinya Nanti kalian terkejut mendengarnya Masa jauh-jauh dari Amerika Cuma bicara itu Yaitu Menyelaraskan Pikiran hati dan tindakan Itu mau Sudah lama saya dengar pak Tapi Diteliti habis-habisan oleh Seorang otosarmer Dari Amerika Bagaimana caranya Kata dia Open mind Open heart And open will Banyak orang Open mind Tidak open will Mengapa? Karena Open mind Open will ini Akan mengantarkan Kesadaran kolektif Di negeri ini Intinya adalah Co-initiating Marilah kita sama-sama Menginisiasi Apa yang mau dikerjakan Di negara ini Marilah kita sama-sama Merasakan Apa masalah negara ini Co-sensing Marilah kita sama-sama Menghadirkan Inovasi apa Co-presensing Marilah kita sama-sama Co-creating Mari kita sama-sama Menciptakan Dan marilah kita sama-sama Co-evolving Sama-sama berkembang Sama-sama belajar Tidak ada persaingan Lupakan itu Itu hanya paradigma 2,0 3,0 Kita berada di 4,0 Yang ada itu Co-creating Bekerjasama Berkerjasama Berkolaborasi Tak ada persaingan Jadi Tak usah bicara-bicara soal Daya saing Itu masa lalu Itu daya saing Yang ada sekarang Ayo kita kerjasama Itulah sehebat-hebat orang So kita mulai sekarang begini Kita selaraskan niat Tujuan aksi Menuju Indonesia maju Itu yang benar Jadi pikiran hati dan tindakan Karena itu Memahami Apa Sebagai seorang Yusudawan Saya akan memahami dulu Siapa saya Siapa kita Indonesia Apa peran saya Apa peran kita Selalu saya dan kita Ada itu memang Kita Di negeri ini Jangan sebut-sebut kami Pikiran yang terbuka Artinya memahami sudut pandang Yang berbeda Makanya Dalam transformative Kompetensis Yang digunakan OECD Sebagai Kompas learning Untuk 2030 Ketika bicara Well being Dia menempatkan Yang pertama itu adalah Salah satunya adalah Reconciling Rekonsiliasi Tensions and dilema Itu pula yang disampaikan Oleh seorang Otosarmer Pikiran Yang terbuka itu Bisa Memahami sudut pandang Yang berbeda Karena perbedaan itulah sejatinya Mohon maaf Tanpa perbedaan Kita gak lahir di bumi ini Kan berbeda Laki-laki perempuan kan Coba Kalau gak menyatu Laki-laki perempuan Bisa lahir gak anak kira-kira Coba bayangkan itu Kalau gak ada orang miskin Ada orang kaya Gak kira-kira Jadi perbedaan Itulah yang membuat kita Memahami dengan baik Tetapi Persatuan lah Yang membuat kita kuat Bukan perbedaan Yang bisa menguatkan kita Enggak Perbedaan hanya melahirkan Pemahaman tingkat tinggi Itulah Pikiran yang terbuka Open mind itulah Yang bisa Memahami sudut pandang Yang berbeda Sedangkan Open heart Hati yang terbuka itulah Yang bisa merasakan realita Ini loh kenyataan kita Ente jangan ngomong asal aja Kita sekarang merasakan Ditindas Itu loh Makanya Kata Paulo Freire Pendidikan itu Satu Memerdekakan Dari kebodohan Dari ketertinggalan perhadapan Dari ketidakjujuran Dua Kesadaran Kesadaran itu bukan Manut-manut-manut saja Tidak Kesadaran itu adalah Mengetahui posisi sendiri Dengan analisis yang mendalam Serta mengerti Cara melawan Ketertindasan Dan bangkit Itu versinya Paulo Freire Bangkit Pun John Dewey Pun Fygotsky Pun Kihajar Dewan Toro Sama saja Oleh karena itu Hati yang terbukalah Yang bisa merasakan Merasakan itu perlu Saya bisa merasakan Penderitaan orang Karena itu pendidikan Dibuat seni Saya katakan sama teman-teman Di ABS Tak ada cara lain Untuk mempertajam Rasa ini Kecuali seni Karena itu Buat yang benar Pembelajaran seni Tak ada cara lain Untuk memperkuat hati saya Kecuali agama Religi Tak ada cara lain Untuk mempertajam Otak pikiran saya Kecuali ilmu pengetahuan Karena itulah dibuat Keseimbangan itu Dan yang terakhir adalah Open will Hanya keinginan Yang terbuka Yang bisa punya Tekad Untuk meninggalkan Hal-hal yang sudah Tidak perlu Hal-hal yang tidak esensial Orang-orang yang tidak Open will Padahal open mind Dan open heart Tapi karena tidak Open will Dia tidak bisa meninggalkan Kebiasaan yang lama itu Dia selalu berada Pada zona-zona nyaman itu Jadi begitu Open will Kita tinggalkan Eh tidak penting Ini tidak Tidak perlu Dia mengerti Learn, relearn And unlearn Dia mengerti Learn how to learn Itulah sebagai Seorang lulusan So Otosarmer Menjelaskan begini Tentang belajar Belajar memimpin Dan memperluas Jadi bagaimana Cara memperluas Dan memperdalam Belajar bukan hanya Di kepala Itu dia kata Otosarmer itu Belajar itu Bukan hanya Di kepala Belajar itu Ada di tangan Tangan ini Belajar Artinya diperilaku Belajar melakukan Jadi bagaimana Cara belajar melakukan Itu adalah Kepala dan tangan Tapi inti dari kuliah Ini adalah Transformative competence Mentransformasi diri Mentransformasi bangsa Mentransformasi rakyat Mentransformasi unimet Mentransformasi bangsa Ini Itu harus dilakukan Dengan cara apa? Kepala hati dan tangan Itulah transformasi Itulah transformasi Kalau melakukan tadi cukup Dengan hak pikiran Dan tangan Pikiran dan perilaku Tapi begitu bicara Transformasi Kita bicara Pikiran hati Dan perbuatan Itu yang mau diselaraskan Tindakan Salah satu riset Terkemuka Per 2022 ini 70% organisasi Gagal melakukan Transformasi Karena apa? Karena soal Transformasi Kulturnya gagal Gagal Menyelaraskan Antara pikiran Hati Dan tindakan Hatinya yang gagal Diteransformasikan Kalau Pikiran Dan tindakan Mudah Mudah Makanya Transformasi Yang paling sulit Itu adalah Transformasi Kultural Karena itu Anda akan mengatakan Berapalah kami pak 7 jutanya Kami di Indonesia Dan mahasiswa totalnya 7 juta Kaum terdidik Yang dibutuhkan di Indonesia Untuk menjadi 5 besar dunia Memerlukan 110 juta Kaum terdidik Kami kan sedikit Tapi jangan melihatnya Seperti itu Percayalah Walaupun sedikit Tapi bisa Bermakna Karena Jumlah terdidik itu Sudah puluhan juta Di Indonesia Bahkan kata Kut Lewin Begini So we cannot Understand the system Unless you change Gak mungkin Kamu memahami Sebuah sistem Kalau kamu gak Merubahnya Jadi kapan Kamu paham Sistem itu buruk Ketika kamu punya Kemampuan Dan begini Never doubt That a small group Of thoughtful Committed citizen Can change The world Margaret Mith Meski kita Jangan pernah Ragu Bahwa kita Ini jumlahnya Sedikit pun Tapi kita Kalau komit Bisa kita Mengubah Negeri ini Negara yang Kuat adalah Negara yang Memiliki Daya respon Yang ampuh Oleh siapa Oleh lulusan Perguruan tinggi Nah Daya respon itu Apa Perpaduan Apa Dia adalah Perpaduan Etos Dan Etika Keluarga negara Balik lagi Menyelaraskan Pikiran hati Dan tindakan Dia memiliki Kekuatan etos Dan etika Keluargaan Dan dapat Mengokokkan Basis karakter Daya juang Dan kohesi sosial Ini namanya Ranah mental Kultural Lagi-lagi Transformasi Kultural itu Yang tidak mudah Yang kedua Tata kelola Negara Yang dapat Menjamin Tegaknya Negara hukum Negara persatuan Dan negara Keadilan Ini yang disebut Dengan ranah Institusional Political Itulah sebabnya Global Innovation Index Menempatkan Institution Sebagai salah satu Negara Untuk ranking Dunia Yang ketiga Tata sejahtera Perekonomian Siapa yang paham Kalau bukan lulusan Fakultas Ekonomi Tata sejahtera Perekonomian Berkeadilan Dan berkemakmuran Melalui mekanisme Redistributif Atas harta Kesempatan Dan Privilege sosial Yang disertai Penguasaan Pengetahuan Dan teknologi Dapat meningkatkan Nilai tambah Atas karunia Yang diberikan oleh Tuhan Jadi siapa Yang bisa itu Lulusan Perguruan tinggi Redistribusi Pemimpin Itu tugasnya Oke Kebebasan Kebesaran Suatu negara Tidak ditentukan oleh Seberapa Duas wilayahnya Dan seberapa Banyak penduduknya Melainkan oleh Kesanggupannya Mengembangkan Ketiga ranah Yang diatas Tadi itu Itulah kebesaran Suatu negara So Apa yang harus kami Tekuni pak Ini kan harus Clear ini Orasi kali ini pak Oke Tekuni cara berpikir Pada dimensi Non-routine Analytic Jadi jangan lagi Rutin-rutin Kalau sudah rutin Tinggalkan Makanya tadi Learn, relearn And unlearn Oh ini unlearn Only relearn Harus Oke Rutin Dan satu lagi Non-routine Interpersonal Jadi yang ditanya Terhadap seorang Lulusan Unimet Bahkan seluruh Perguruan tinggi Di muka bumi ini Seberapa Mampu Anda Bekerjasama Dengan orang lain Seberapa Hebat Anda Berkomunikasi Seberapa Patafnya Anda Untuk menjalin Kerjasama Itu interpersonal itu Itu yang paling dibutuhkan Tentu tadi Daya analitik Cara berpikir analitik Dua itu yang perlu Ditekuni Tinggalkan hal-hal Yang bersifat Rutin manual Non-routine manual Dan rutin kognitif Dulu kan dipelajari Di sini semua itu Gak apa-apa Modal aja Tapi sekarang Pindah We have to move To Non-routine Interpersonal Dan Non-routine Analytic Oke Mengapa 75% Perusahaan mengalami Kesulitan memperoleh Tenaga kerja yang memiliki Skill yang relevan Akar masalahnya adalah Karena lulusan Perguruan tinggi itu Tidak memiliki Kemampuan Interpersonal Yang analitik Dan kemampuan analitik Itu akar masalahnya Makanya Yang dicari oleh Pekerjaan-pekerjaan Multinasional itu Adalah orang seperti itu Itu akar masalahnya Mengapa 10 dari 20 CEO Bidang digital marketing Software engineering Operation and finance Mengatakan bahwa Mengalami kesulitan Memperoleh lulusan yang relevan Payah mereka mencari Lulusan yang bisa bekerja Juga disebabkan oleh Rendahnya kemampuan Analitik Dan interpersonal Oke Clear ya Demikian juga Mengapa 15 dari 20 Top CEO Teknologi Company Mengatakan bahwa Sangat sulit untuk Memberdayakan tenaga kerja lokal Ya kita lah itu Lulusan-lulusan kita Sangat sulit Lagi-lagi disebab kenapa Rendahnya kemampuan Analitik Dan interpersonal Mengapa kemampuan itu Begitu penting Analitik Interpersonal Itu sebab Pekerjaan berubah Unpredictable Itu sebabnya Jadi kemampuan Analitik itu Yang bisa mengikuti perubahan Gak ada masalah Mau berubah kayak apa juga Gak ada masalah Bagi saya pak Saya lulusan universitas Dan mengerti Interpersonal Analitik Itu dia Mahalnya Nah pekerjaan berubah Core skill berubah Berubah core skill pekerjaan Di ASEAN 19% Di Itali berubah 48% Di India 42% Di Cina 41% Nanti bisa Bisa searching Apa yang saya ucapkan ini Di Google Beberapa bidang pekerjaannya Akan berubah Financial services And investors 43% Basic infrastructure 42% ICT 35% Professional services 33% Energy 35% Health 29% Media entertain And information 27% Karena itulah Mereka yang akan Berhasil di masa depan Setelah lulus ini Adalah mereka yang Mengampu Mengasah Interpersonal skill Dan merasakan Pikiran Dan hati orang lain Karena itulah Interpersonal itu Dengan mudah dapat Menjalin kerjasama Dengan siapa saja Dengan mudah bisa Berkomunikasi Dengan siapa saja Mau jumpa orang Bahasa Inggris Dia bisa Mau di jaringan Digital system Bisa Saya berkomunikasi Tulisan ilmiah Bisa Bagaimana dia Tidak cepat bekerja Bagaimana dia Tidak cepat ini Kenapa orang-orang Di Amerika sana Yang bekerja Di Boeing sana Kok bisa menciptakan Pesawat secanggih itu Mati mesin satu Jalankan yang satu Mati mesin dua-dua Cari posisi Mengambang Landing di air saja Selesai Itulah Boeing 747 737 Jadi itu hanya Human error Yang ada akan terjadi Bila ada kecelakaian Sebab itu Super-super canggih Dan semua Indikatornya ada Asal jangan tertidur Gak apa-apa Mati mesinnya dua-dua Kenapa kok Bisa Kenapa BMW Bisa mengeluarkan Twin power Turun CC Tiga indikator Inovasi yang Dimasukkan ke dalamnya Satu CC nya Turunkan Hemat minyak Tapi Powerful Energinya Kenapa bisa Kenapa gak bisa Dimasukkan Tiga indikator Pada padi Indonesia Produksi bertambah Umur pendek Dan tetap enak Memang produksi naik Umur singkat Tak termakan nasinya Di kampung saya Kalau gak percaya Nanti datang Saya kasih makan nasi itu Gak termakan Jadi itu bukan inovasi Namanya Oke Nah Begitu mudah dia Berkomunikasi Berinovasi Karena kerjasamanya Bagus Jadi siapapun yang bisa Berkomunikasi dengan baik Dia pasti berhasil Perbaiki cara Berkomunikasi sekarang Perbaiki Lupakan ilmu-ilmu Yang basi-basi itu Jangan mau Mengerti Learn-relearn Apa yang harus Di-relearn Dan apa yang harus Unlearn Yang di-relearn Saya beritahu ini Ya kan Saya beritahu Bahkan Orang-orang seperti itu Bukan sekedar mudah Dapat pekerjaan Tapi mudah memperoleh Posisi-posisi terbaik Di dunia ini Jangan sampai Nanti kalian ini Posisi terbaik Usi daun terbaik Setelah itu Menengah terus Sampai pensiun Sampai meninggal Ya kan Jangan seperti Di acaranya Unimate kemarin Ada namanya good man Dulu katanya waktu kecil Namanya good boy Sekarang menjadi good man Tapi karena dia Sudah lahir anaknya Good father dia Sebentar lagi katanya Kalau udah kahwin Anaknya sudah SMA Dia akan good Grandfather Tapi dia memperkirakan Di umur 70 Dia akan meninggal Goodbye Kira-kira begitu Jangan seperti itu Waktu usi daun yang terbaik Ya kan Terbaik Karena berkomunikasinya baik Nggak mungkin lah Kalian jadi usi daun terbaik Kalau berkomunikasinya buruk Karena itu Pikirkan sekarang baik-baik Matang-matang Apa yang harus dipikirkan Terus begini pak Saya mau belajar Re-learn Unlearn Learn, relearn, unlearn Apa yang harus dipelajari pak Kalau saya mau menggambarkan gini Nanti cari sendiri aja Di masa depan Pekerjaan itu penanganan data Data akan hebat Big data Siapa yang bisa menangani data Mengenali data Dia akan memperoleh pekerjaan Yang layak di masa depan Karena itu pekerjaan masa depan Kurator digital Perancang printer 3D Perancang pengalaman virtual Operator jarak jauh Perawatan jarak jauh kesehatan Asisten konsultan robot Arsitek sampah Karena di Amerika Persoalan sampah Apalagi di Indonesia Pemandu wisata luar angkasa Siapa yang berminat Kanada nanti Kita nanti Sekarang Tahu Elon Musk ya Dia sedang merancang wisata luar angkasa Pesawat dirancang sekarang Jadi kita pun nanti Akan jalan-jalan Bukan sekedar ke Bali Amerika Gak begitu lagi Tolonglah Liburan tahun depan Kita akan ke Mars dah Mars Gak apa-apa Jadi Siapa kira-kira nanti Yang akan menjadi Pemandu wisatanya Ya kan Kalau saya bercita-cita Untuk keluar angkasa Kalau gak ada duit Lama saya Tapi kalau saya bercita-cita Pemandu wisatanya Gak punya duit pun Saya berangkat Bahkan saya digaji Untuk ke sana Orang lain pakai duit Abis-abisan ke sana Karena saya Pemandu wisata luar angkasa Saya pun digaji ke sana Coba Derajat saya berapa tingkat Betullah kata Allah Siapa-siapa yang berilmu itu Akan ditinggikan Derajatnya Seperti ini dikasih mimbar Dikasih palu untuk ngetok-ngetok Dikasih seperti ini Cuma minum yang tak ada Nantilah itu di sana Oke Arsitek sampah Pemandu wisata luar angkasa Manager kematian digital Penambang asteroid Urban farming Nostalgist Nostalgist itu Simplicity expert Health care navigator And solar cell specialist Itu adalah pekerjaan-pekerjaan Yang akan muncul Clear apa yang mau dilakukan kan Apa yang mau dipelajari Bagaimana cara berpikir saya Apa yang harus ditinggalkan Open Will Itu Yang membimbing orang Untuk meninggalkan Hal-hal yang tidak perlu Untuk tidak lagi mempelajari Hal-hal yang tidak perlu Itulah ciri khasnya Wisudawan Universitas Negeri Saudara aku orang tua Mahasiswa Terima kasih mempercayakan Anak-anak disini Mudah-mudahan kami sudah melakukan Usaha yang terbaik Betapa pun Belum menghasilkan terbaik Untuk itu saya kira Unimet akan berusaha terus Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih Terima kasih telah menonton